Ada kerantini, ada sumini, ada sumijem, kemudian ada sumitro, sumirat, dan seterusnya. Toko-toko pewayangan juga ada yang diambil, supaya dunia juga mengenal kalau Indonesia ini juga mengembangkan peladi. Saya Rudi, saya lebih fokus dan lebih nyaman untuk disebut penyilang. Keladi itu mempunyai daya tahan hidup yang tinggi, jadi tidak mudah mati, karena lebih suka dengan warna, dan ketemulah keladi ini sebagai media untuk berekspresi. Di tahun 2006 itu sudah mulai belajar untuk penyilangan, kemudian di tahun 2000 sampai dengan sekian tahun berikutnya belum bisa, dan di akhirnya di tahun 2014 itu sudah mulai ada yang berhasil disilangkan. Itu sebetulnya titik di mana saya hampir patah semangat. Dari sekian banyak hasil silangan itu, yang berhasil hidup cuma satu, itu saya beri nama Nemo. Bagian tersulit dari penyilangan keladi itu adalah proses seleksinya, karena itu membutuhkan waktu yang lama. Kenapa harganya tinggi? Karena prosesnya panjang yang pertama, yang kedua, satu itu didapatkan dari sekian ribu pohon. Tanaman hias itu pasarnya bukan lagi tanah air saja, tetapi mendunia. Potensi-potensi yang ada, saya kira sudah sangat cukup untuk membuat Indonesia ini menjadi surganya tanaman hias seperti itu. Terima kasih telah menonton!